Pengantar Kitab Pengkotbah Buku Pengkotbah berisi buah pikiran dari sang pemikir. Ia merenungkan dalam-dalam betapa singkatnya hidup manusia ini yang penuh pertentangan, ketidakadilan, dan hal-hal yang sulit dimengerti. Maka, disimpulkannya bahwa hidup itu sia-sia. Ia tidak dapat memahami tindakan Allah dalam menentukan nasib manusia. Tetapi, meskipun demikian, dinasihatinya orang-orang untuk bekerja dengan giat dan untuk sebanyak mungkin dan selama mungkin menikmati pemberian-pemberian Allah. Kebanyakan dari buah pikiran sang pemikir itu bernada sumbang bahkan putus asa. Tetapi, kenyataan bahwa buku ini termasuk dalam Alkitab menunjukkan bahwa iman yang berdasarkan Alkitab cukup luas untuk mempertimbangkan juga keraguan-raguan dan keputus asaan semacam itu. Banyak orang yang telah membaca buku ini merasa terhibur karena mereka seolah-olah melihat sifat-sifat mereka berdiri di dalam buku pengkotbah ini. Mereka pun sadar bahwa Alkitab yang mencerminkan pemikiran-pemikiran yang sumbang itu juga memberi harapan tentang Allah harapan yang memberi arti kehidupan yang sebenarnya.